Sebetulnya kalau gini mas ya, pada saat itu katanya mas ya, saya mau, karena sudah malam mas ya, saya dikasih DP pun enggak mau, karena kenapa? Yang jelas sekarang kan kevalitan itu harus di bank mas ya, pembayaran pertama itu, kedua, yang jelas tujuan saya menjual itu satu aja mas, melunasi hutang saya yang sudah lama macet di BCA, biar saya bebas gitu mas, intinya gitu. Kalau langkah selanjutnya, karena saya orang sibil, apalagi ini sudah ditangani sama pihak Polres, saya mengikuti yang dikomandukan Polres sama saya, ya sementara saya suh diam dulu, gitu aja mas, intinya gitu. Tapi dengan orang itu, Pak Ali itu sebelumnya pernah kenal enggak? Sebelumnya belum pernah kenal, belum pernah kenal, cuma tahu, denger-denger aja tahu gitu. Pada waktu saya di Kuningan, Bakminton dulu itu. Kuningan? Kuningan kan dekatnya itu, Kuningan kan dekatnya Papungan. Oh gitu. Di Baya Desa, Bakminton itu mas, teman saya kan banyak di situ. Oh jadi dekat kediamannya beliau ya? Ya, paling sekitar 3 kilo mas ya. Deket kota. Ya, sekitar 3 kilo ya dari Kuningan ke Papungan mas ya. Oke. Terus, sudah menghubungi beliau nya? Sampai detik ini belum? Belum. Sampai detik ini belum. Pak, sebenarnya kalau dihitung, kerugian yang jadinya merasakan apa Pak dengan kejadian ini? Pertama yang jelas, karena SHM itu sudah, maaf ya, masih aman di BCA karena belum terbayarkan. Yang jelas nama baik mas, apalagi rumah itu kan selama di sini kan sudah dipakai mas. Sudah dipakai? Ya, sudah dipakai pertama. Kedua, ya gimana sih mas yang namanya kita sudah kepepet sama deadline BCA. Saya itu kan inginnya satu aja ya, apa yang menjadi tanggungan saya biar cepat kelar semua gitu. Iminya gitu mas. Mikir yang lain? Ya, habis itu mikir yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih.